Halo semuanya kembali lagi dengan saya Jeky dan di video kali ini guys aku bakal nge showcase addon lagi ya guys ya dan untuk addon kali ini itu bertemakan totem guys jadi di addon ini menambahkan totem-totem yang sangat overpower yang bisa kalian coba ya guys ya dan kalian pasti udah penasaran totem itu ada apa aja jadi tanpa kelamaan kita bakal langsung aja guys nge showcase dari addon totem overpower ini ya guys ya oke seperti biasa aku bakal kasih tau dulu untuk settingan totemnya ini guys untuk di bagian addons disini kalian harus masuk dulu ke settingan terus di bagian fitur eksperimen disini kalian aktifin aja semuanya terus di bagian addons ini kalian aktifin ada di biaya fearpack bernama overpower totem RP terus di bagian biaya fearpack juga sama kalian harus aktifin seperti ini ya guys ya kalau kalian udah aktifin seperti ini kalian tinggal memainkan aja untuk mapnya itu bakal langsung ada yang nama totem overpowernya guys nah untuk cara mendapatkan totemnya itu kalian tinggal langsung masuk inventory terus disini bakal langsung otomatis hilang ya ini gak tau kenapa ngebug gitu guys biasanya kan ada disini tampilan kayak nature item segala macemnya disini tapi entah kenapa ini tiba-tiba hilang guys oke jadi gak masalah kalau yang disini hilang jadi kita tinggal langsung cari di bagian addon ini terus disini kalian tinggal scroll aja ke bawah nanti bakal menemukan totemnya guys nah disini kan kalian bisa lihat banyak banget totem-totem yang bisa kalian coba guys nah kita bakal coba langsung ya disini ada bitotem black hole dan segala macemnya kita bakal ambil dulu nanti kita bakal coba ya satu-satu dari fitur-fitur totemnya ini guys karena sebelumnya aku belum pernah coba dari totemnya ini jadi sekalian aja aku kasih lihat kepada kalian juga seperti apa totem ini nantinya kita bakalan coba ya emang ini adalah totem yang custom yang sangat keren banget guys yang biasanya kalau totem Minecraft kan biasa aja ya kita bakal coba cari totem biasa ya totem nah totem biasa tuh kayak begini guys totem offending ya namanya dan jadi totem offending ini fungsi yang untuk kita kayak darah kita udah mau mati gitu kan kita tinggal klik kanan aja itu pada totemnya ini kita bakal kayak hidup lagi kayak kita pakai item immortal lah oke jadi disini kita sudah mendapatkan uh bentar di kalau aku geser-geser dari totemnya ini ada yang memberikan efek guys efek mining tadi dan efek night vision ya oke jadi kita bakal langsung aja guys cobain disini oh ya sebelum kita cobain aku bakalan coba ya ambil crafting table aku bakal coba ngetes apakah totem ini bisa di crafting di survival guys game mode 0 terus kita bakal langsung aja cari disini kita matikan ini terus kita scroll ke bawah oh bisa guys tenang aja jadi totem itu bisa kalian crafting tapi totem yang ini bisa gak sih kayaknya gak bisa ya totem gak bisa guys jadi kalian setidaknya mempunyai totem offending ya kalian harus cari ini kalian bisa dapatkan di dungeon atau gak di pilager ya kalau kalian ride dengan pilager harusnya dapat ini juga atau totem offending ya ini agak segit rumit sih kalian carinya karena gak bisa di crafting juga guys jadi intinya totem ini bisa kalian crafting ya untuk kalian pakai di survival pun ini udah aman banget oke lah kita bakal langsung aja nge-review satu-satu dari totemnya yang pertama ada lebih totem jadi game acara gunanya kita tinggal klik kanan aja kalau di HP mungkin di tab aja kita coba langsung klik Oh apa tuh guys kita kayak minum totemnya gitu ya kayak makanlah bukan minum dan itu bakal ngeluarin lebah guys dan cuma gitu aja kah bentar aku bakal coba tes kalau kita pukul ini Oh kita memiliki pasukan lebah guys keren banget sih kita memiliki pasukan lebah-lebah yang lucu-lucu ini guys jadi kalau kita mukul salah satu mob itu bahkan dia bakal nyerang mobnya guys tuh lebahnya dimarah ya oke jadi bisa jadi kayak bodyguard gitu guys ini kalau kita pukul ini serang lebah-lebahku gua sayang sekali guys totemnya cuma aku ambil satu doang ya kalau kita ambilnya banyak mungkin kita bisa spawn lebah sebanyak mungkin guys Oke lanjut disini ada black hole totem oke ini seru nih guys kalau ada black hole kita bakal langsung klik kanan wih itu juga black hole guys ayolah disedotlah kenapa umumnya kesedot kah Oh oke nggak ada yang kesedot ya ini dia nyedot apa sih bentar aku bakal coba game nol lah hilang guys totem black hole-nya guys udah hilang itu aja dia nggak bakal nyedot mob ya kenapa ya harusnya black hole-nya nyedot ya tapi ini enggak sih Oke kita coba lanjut disini blest totem apa ini ini guys lagi blest totem guys kita klik kan uh uh hampir aja guys aku mau mati tadi guys ternyata itu ledakan ya guys ya Oke coba sekali yang black hole totem ini Oke kalau aku deketin enggak masa uh kalau mob yang deketin dia bakalan langsung auto kesedot Yes langsung hilang ya intinya kalau mob yang di deketnya Oke kita coba ini breaker totem Oke kita bisa mainin Enggak nih kalau kita klik kanan enggak bisa kalau kita mainin wihihi OP coy kita bisa mainin dengan cepet Yes tuh ini mode survival guys bukan kreatif ya kayak mengukul di kreatif aja guys overpower banget sih untuk kita mainin tapi bedrock masih ya nggak bisa lah ya masa kita bisa mainin bedrock itu terlalu OP sih kemenurut aku guys Oke coba selesai yang ini apa yang namanya Clancy totem apa ini guys dia memberikan kita speed dan naik vision kita coba klik kanan nah enggak enggak ada pengaruhnya tuh dia memberikan efek lari cepat sama naik vision doang okelah lumayan Oke next di sini ada Crimson Heart totem Oke di sini untuk totemnya dia tidak kita memberikan efek ya ini efek kita mau habis nih ya bener kan naik vision kita udah habis kita klik kanan klik kanan jongkok klik kanan pukul Oh nggak bisa guys nggak bisa nggak ada fungsinya ternyata guys Oke coba cruset totem wah ini adalah totem terkutuk nih guys ada klik kanan Oh ya ampun kalau aku ya ampun darah aku tinggal satu doang guys aduh aduh ini terkutuk banget sih tiba-tiba darah aku tinggal setengah doang dong gimana nih nggak dikembalikan lagi dong darah gue ya ampun Oke takutnya aku nanti mati hilang kan totemnya bahaya kan Oke kita bakal coba next di sini ada darkness totem Oh aduh ini darkness ya kalau aku pencet romatis dia memberikan gelapkan harusnya gelapkan tadi udah udah sih kayaknya ya lanjut di sini ada devil totem Oke kita klik kanan uh up guys itu kayak mudah kilet ya kalau kita klik kanan tadi semua mob di sekitaran kita langsung hilang guys tuh semuanya mati ya Wow pedugas sedangkan pernah kalian cobain itu ya itu bisa kalau kamu pakai di server satu server hilang itu besoknya hehehe kasihan banget dah Oke tadi ada nah disini udah ada ya di inventory seperti itu guys kita tinggal ambil-ambil aja di sini sini ada yang lebih Dragon Nick totem what ada Dragon Nick totem guys kita coba klik kanan uh apa tuh guys kayak ada apa ya tadi ya tuh ntar kita coba tampilan seperti ini Oh udah ngeluarin gitu ya bisa tuh ngeluarin kepala naga guys serangan yang kepala naga keren banget sih next disini ada Ender totem Wow dia ngelempar enderple doang guys ya ini enderple totem kayak kita pakai Enderple sih ya udahlah ya di sini ada eternal totem apa nih eternal totem apa guys ya nggak guna guys ini juga ada eternal totem eh ini bukan internal tapi ini ada adalah ederal ederal nage kayak begitulah tulisannya guys tapi kalau Oh invisible Oke mayan dapat invisible berikutnya di sini eksplosif waduh ini ledakan lagi kah loh lah ledakannya cuma kecil doang guys ledakannya kecil nggak yang kayak yang tadi ya oke di sini flame totem api nih pasti ini ada bakaran oh cuma nembak doang guys nembak fireball nah jadi kayak begitu next in the fortify totem ya ampun kayaknya totem terkutuk juga guys kita bakal coba klik kanan nggak guna guys klik kanan pun nggak ada kita ada pakai level slowness nggak jelas guys frost totem ini beku nih guys uh waduh dia ngelemparin es bentar 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 aku bakal coba Wah kalau ada animasi bekunya sih keren guys dia kayaknya kena efek slowness doang ya lumayan banget sih di sini ada ghost totem Oh kita jadi hantu guys nah sama aja ya kayak yang tadi Oke kita bakal next untuk yang berikutnya karena masih ada lagi totem yang perlu kita review guys Oke kita lempar dulu semuanya terus kita bakal ambil dari sini dan kita masih invisible guys karena efek yang tadi oke di sini ada yang nama tuh golem totem Oke kita coba klik kanan wong summon golem wih dua dong ada dua golem guys keren banget gak tuh dan kita pukul salah satu mob itu bakal ngikutin arahan kita wih larinya cepat guys wah oh berduplikat berganda-ganda deh guys berganda-ganda ganda jadi empat lah mana lagi ya cuma maksimal empat doang oke next di sini ada grim reaper totem apa itu guys Iron golem kok tiba-tiba mati ya nggak jelas ada leaper totem apa leaper totem kita dapat jump boost sama resisten ya lumayan dapat efek terus levitate totem ini kayaknya levitation dah ya levitation kan Oh mau punya yang kena levitation guys wah kasihan banget guys Oke tapi ya ren golem ku harusnya aman ya nggak kena valdemic Oke disini ada maksimal totem apa tuh apa tuh guys nggak jelas apa aku dapat efek apa tadi guys uh 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 jadi besar bentar 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 klik kanan lagi klik kanan ah kita cuma besarnya cuma segini doang ya kita jadi raksasa guys keren banget Oke disini ada meteor totem meteor waduh beneran ada meteor jatuh dong nah ini minima totem kita jadi kecil hehehe jadi kecil ya oke next kita bakal coba nether totem nether totem kita dapat efek kayak resisten doang moon totem bulan uh langsung bisa digelap kita mengatur waktu guys GG sih guys udah bisa ubah dunia yang menjadi malam dalam sekejap mata guys tinggal klik-klik aja Oke ini yang terakhir ya guys ya kita bakal coba ambil semuanya terus disana white wool ha white wool white wool apa fungsinya guys ini dapat conduit dari mana kah dari white wool ini kah Oke kita coba pentem tom tom woi kita jadi tohok dari jadi jadi apa namanya pentem guys gokil jadi siluman pentem kita guys Aduh kalau kita nggak pegang gitunya jadi berubah jadi player guys ini apa nih protector totem Oh jadi benteng guys dibikinin benteng ya Jadi kalau ada creeper gitu kan kita tinggal klik kanan ya ada cooldown guys Oke disini pulsa totem apa nih waduh di tinggalkan ya Oke kita bakal coba nih purify totem apa guys kita dapat efek apa deh Regeneration gitu ya oke scryfaya totem apa nih apa tugas tadi guys Oh dapat Oh kayak apa ya main oke okean gitu ya oke dapat item yang bagus atau yang sampah snow totem Oh ngeluarin golem snow tapi golem suih baru pertama kali ya guys golem snow ada demik koca Oke coba sekali harusnya golem totem ya golem totem nih golem snow harusnya ada demik ya Snowball tuh ada demik tapi dengan totem over power itu dibikin demiknya sakit banget ya gokil coy spawner totem apa nih lagi nih spawn totem lagi namanya guys tidak guna ya enggak ada fungsinya guys next yang terakhir start totem wii wop banget guys ini kalau kita main di Minecraft Java langsung dapatkan achievement terkuat ya guys achievement rahasia guys memenuhi layar dengan efek ya guys jadi ini keren banget yang ini satu ini ini yang terakhir ya namanya start totem guys nih keren banget over power banget efeknya semuanya unlimited full lengkap dari efek-efeknya ya guys ya Oke jadi seperti itu dia untuk totem over power kali ini gimana menurut kalian apakah kalian suka dengan totem over power ini kalian bisa coba tulis di kolom komentar ya guys ya dan ini guys mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja dan terima kasih buat kalian nonton nyalakan klik like comment subscribe dan share video ini dan sampai lagi di video berikutnya bye bye selamat menikmati